Intro Eh pause dulu ya Sebelumnya subscribe youtube channel saja yang sedap Dan tekan tombol notifikasi untuk video masak terbaru lainnya Kalau kamu suka video ini langsung like, komen, dan share ke sosial media kalian semua ya Yuk lanjut nonton videonya Terima kasih telah menonton! 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 baso tahu bakar Nah untuk bahan-bahan yang diperlukan gampang banget nih disini sudah ada 30 buah baso sapi dan ada satu buah tahu Cina yang udah dipotong 33 kali 3 cm dan digoreng sebentar terus disini udah ada dua siung bawang putih yang dicincang halus 4 butir bawang merah juga dicincang halus 1 sendok makan kecap manis setengah sendok makan kecap Inggris satu sendok makan saus tomat dan disini udah ada satu sendok teh jeruk lemon seperempat sendok teh garam dan satu sendok makan margarin Nah itu tadi bahan-bahan untuk membuat baso tahu bakar nah bahasa selawas yang udah hadir jangan lupa absen nah nanti langsung aja ketik di kolom komentar dari daerah mana aja dan kalau yang ingin bertanya juga langsung aja tulis di kolom komentar Nah kita langsung proses pembuatannya bahasa basonya udah langsung dicampur dengan kecap manis nah resep baso tahu bakar ini resep favorit kiriman dari pembacanya saji ini nah kalau saselofers di rumah punya resep andalan boleh banget dikirim ke redaksi saji yang sedap at gramediamajalas.com kalau misalnya saselofers ngirim resep itu nanti dapat apa aja sih Mbak Kodi nanti akan dapat merchandise menarik nih dari saji yang sedap dan resepnya akan diterbitkan di tablet saji nah jadi kalau saselofers punya resep andalan boleh banget langsung aja kirim ke sedapsaji at gramediamajalas.com nah ini adalah salah satu resep kiriman dari pembacanya nih nanti kita akan pilih resep yang beruntung akan kita uji coba nah setelah diuji coba nanti akan kita terbitkan di majalahnya jadi saselofers jangan lupa kalau punya resep andalan boleh banget langsung aja dikirim kalau kali ini kita lagi buat bakso tahu bakar saselofers jangan lupa untuk absen karena kita pengen tahu saselofers nontonnya dari deraman aja dan kalau ada yang mau ditanyain boleh banget langsung aja tulis di kolom komentar nah ini tanggungnya juga dimasukin Oh jadi ini semua bumbungnya dicampur ada yang baru absen Mbak Corin ada dari Apriyami dari pagar alam hadir Halo sesuatu ini kalau saselofers mau praktekin dirumah boleh banget langsung aja nonton videonya sampai selesai ini proses pembuatannya mudah banget loh tadi kita bumbu-bumbunya menggunakan apa aja sih nah disini udah tadi memakai bawang merah dan bawang putih yang dicincang halus ada kecap manis kecap inggris saus tomat air jeruk lemon sama garam nah ada yang baru gabung lagi dari Semarang dari Padang dan juga dari Bandung Halo saselofers buat yang baru bergabung dan telat kita hari ini sedang membuat bakso tahu bakar tapi kalau tontonnya saselofers masih bisa tonton ulang loh videonya di Facebook sajiansedap dan nanti juga akan akan kita share ulang di Instagram sajiansedap selama 21 kali 24 jam dan nanti juga akan kita upload di YouTube channel sajiansedap Hai kita tusuk bergantian hai 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 ada baru gabung lagi nih mbak Corine ada dari Lampung hadir dari Tanjung Priuk juga hadir Halo Halo selamat bergabung hai 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 ada dari Edwin Stio dari Kalimantan dari Kalimantan Tengah hadir Halo saselofers semuanya kali ini kita sedang membuat bakso tahu bakar kalau saselofers di rumah pengen kreasiin dengan sayuran itu bisa ngasih mbak Corine bisa banget kita diselip-selipin dengan paprika atau bawang bombay bisa banget jadi pokoknya isiannya bisa saselofers kreasikan dengan selera saselofers di rumah iya bener banget jadi isiannya bisa menyesuaikan Hai Wani banyak banget yang baru gabung mbak Corine ada dari Ungaran dari Patepare hadir Halo saselofers semuanya ada dari situ Bondo juga Halo selera saselofers semuanya ada yang bergabung ini kita membuat bakar sambil dioles dengan sisa bumbu yang tadi hari ini. hari ini kita sudah membuat bakso tahu bakar Kami udah masuk ke proses pemagangannya Kalau untuk bumbunya tadi kita pakai apa aja sih Mokorin? Nah untuk bumbunya tadi kita memakai 2 siung bawang putih yang dicincang halus 4 butir bawang merah juga dicincang halus 1 senok makan kecap manis 1 senok makan kecap inggris 1 senok makan saun tomat 1 senok teh air lemon Dan 1 senok teh margarin Nah itu semuanya dicampur jadi satu ya Mokorin? Iya langsung dicampur jadi satu Kemudian ditusuk-tusukkan Ada yang nanya nih Mokorin dari api ya nih Itu tahunya digoreng apa belum? Iya nih tahunya digoreng terlebih dahulu Sebentar saja asal berkulit aja Nah ini dari AIS2612 favorit banget Sediri Magir Ini favorit banget loh Boleh banget untuk dicoba di rumah Iya ini emang bener Resep favorit kiriman ya dari pembaca Nah kalau saya lakukan punya resep anda dan di rumah Boleh banget langsung aja kirim resepnya Sedap saji Ad gramedian adalah boton Nah itu kalau misalnya saya lakukan di rumah murid Itu bisa dapat apa aja sih Mokorin? Nah bisa mendapatkan merchandise menarik Dari saji yang sedap dan merchandise ini limited edition ya Nanti resepnya juga akan kita terbitkan di majalah kita ya Mokorin? Iya bener banget Nah ini udah matang Mbak dinanya nih Mbak kalau misalnya dibakar langsung di barang api bisa gak sih? Bisa banget kalau saji lovers mau membakarnya langsung di barang api Bisa banget dia nanti aromanya lebih keluar ya Nah ini udah mateng Wah cakep banget ya ini saji lovers Boleh banget untuk dipraktekin di rumah Nah untuk yang telat baru bergabung saji lovers masih bisa nonton ulang videonya di facebook saji ansedap Dan akan kita share selama 1x24 jam di instagram saji ansedap Dan juga akan kita upload di youtube channel saji ansedap Nah ini cepet banget saji lovers udah jadi semuanya Nah itu tadi bagaimana proses pembuatan baso tahu bakar Nah mudah banget bukan saji lovers jangan lupa saksikan live kita berikutnya Sampai jumpa dadah Sampai jumpa dadah